Intro Dan Ramil 1703-04 Aradide, Kabupaten Panieliet da Infantri Octavianus Sogalrei ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Papua, Ruas Jalan Ena Rotale Aradide, Kamis 11 April 2004. Jasad dan Ramil Aradide Octavianus Sogalrei ditemukan dengan kondisi mengenaskan, di tubuhnya juga terdapat sejumlah luka akibat sabetan benda tajam dan luka diduga terjangan peluru. Dari video yang dirilis juru bicara TPNPB OPMC Bisabom, terekam seorang pengendara sepeda motor diduga leda Octavianus melintas di Jalan Raya lalu diberondong dengan tembakan. Video lain menunjukkan korban juda terkapar tersumbat darah, tepat di samping sepeda motornya, di sekitarnya tampak tiga orang menenteng senjata api diduga kelompok lima bersenjata KKB Papua. Salah seorang di antara KKB tersebut menggunakan parang membacu kelenggan korban yang sudah terkapar setelah itu mereka menari-nari lalu berpose di sekitar jasad korban. Sebi Sembo mengaku pihaknya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dia mengatakan serangan penembakan dipimpin Komandan Operasi TPNBW Kodak 8 GGP Nipo Uda Kepaniai OSEA 1 Boma Rabu 10 April 2024 lalu. KP6-17 Centrawasi Letkol Infantri Chandra Kurniawan ketika dikonfirmasi, membenarkan bahwa setelah terjadi penembakan terhadap dan ramil 1703-04, Aradide Letta Infantri Octavianus Sokal Ray, perihal kronologi kejadian KP6-17 Centrawasi menjelaskan pada hari Rabu sore Letta Infantri Octavianus Sokal Ray keluar dari Koramil ke kampung Pasir Putih dan ditunggu hingga Kamis 11 April, almarhum belum juga kembali ke posramil. Disinggung mengenai jenasa, Letkol Chandra menunturkan bahwa saat ini jenasa sudah dievakuasi melalui jalur darat dari Panei menuju Nabi Reh. Di video itu sudah ditembak, namun begitu tergeletak, sudah berdaya, masih dianiaya, sampai meninggal. Tentunya ini menjadikan catar bagi kita yang selama ini OPEM selalu berteriak, menyampaikan selanggaran HAM, tapi ternyata kita bisa lihat, jadinya seperti itu. Tentunya ini diawali pada saat hari Rabu sore, almarhum keluar dari Koramil menuju ke kampung Pasir Putih, namun pada saat ditunggu sampai hari Kamis pagi tidak ada, saya kira itu. Dan saat ini jenasa sudah dievakuasi? Untuk jenasa sudah dievakuasi melalui jalur darat dari Panei menuju ke Nabi Reh. Sekarang sudah dalam perjalanan dan di pemusaran di SUD Panei, yang telah disini sudah dalam perjalanan, menda-menda dalam waktu dekat bisa sampai ke Nabi Reh di rumah keluarganya. Keluarganya di Nabi Reh. Kalau sudah besar di Nabi Reh. Nanti disemayangkan di sana? Disemayangkan di Nabi Reh. Ada rencana pemakaman? Nanti pemakaman nunggu informasi lebih lanjut, begitu sampai kita akan berhasilkan ke warga, apakah dia langsung dimakankan atau besoknya. Langkah-langkah tegas untuk kelompok tersebut. Pada saat ini aparat TNI Polri tetap masakan kegiatan pengamanan tugas, termasuk pengejaran para pelaku ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditangkap dan kita ujabkan tindakannya. Dikatakannya untuk langkah tegas pihak TNI Polri, akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku untuk kita ujab perbuatannya. Letkol Chandra menambahkan kejadian ini, tentunya menjadi catatan penting bagi seluruh pihak, di mana organisasi separatis itu selalu berteriak dan mendengar di balik opini pelanggaran HAM. Namun kelompok separatis itu bebas dan dengan mudahnya melakukan pelanggaran HAM. Ari Bagus Purnomo, para para TV News, Jayapura, Papua, mengabarkan.